Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar kawan-kawan sahabat fotografi saya Hari ini saya akan mencoba mereview buku foto Tentang buku foto pribadi saya yang ketiga Buku foto ini sebenarnya tidak full buku foto Ini adalah kolaborasi Buku kolaborasi antara sebuah foto dan puisi Jadi untuk lebih meluaskan lagi Meluaskan para pembaca dan para peminat Yang mungkin tak suka dengan buku foto Yang mungkin tak suka dengan buku puisi Nah itu diramu jadi satu Jadi pemirsa dan penikmat puisi Bisa melihat puisi dengan sekalian fotonya Yang suka foto bisa menikmati foto bersama puisinya Jadi begitulah kira-kira Buku ini terbitan dari Dinas Pariwisata Provinsi Yang bekerja sama dengan Dewan Kesenian Kepulauan Riau Dan buku ini disponsori oleh salah satu teman baik saya Sejak dulu yaitu Abang Husni Zarhud SIP Nah buku ini konsepnya adalah foto dan puisi Jadi foto-fotonya itu dikumpulkan dari abupaten kota Yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Buku ini fotografernya berdua Saya dan satu lagi teman Yang juga seorang penari profesional nasional Namanya Ruki Dariudi Tapi pada kesempatan ini Saya akan mereview buku ini Produksi mulai sejak tahun 2005 Kami keliling Kepri Keliling Kepulauan Riau Turun ke setiap kabupaten kota Yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Selama satu tahun Selama tahun 2005 itu Kenapa satu tahun? Kenapa lama betul? Karena masing-masing dari kami Saya dan Ruki Dariudi Mempunyai kesibukan masing-masing Jadi kami mengatur waktu Sedemikian rupa Makanya waktu pembuatan buku ini Selama satu tahun Dan dia terbit di awal tahun 2016 Buku ini diberi judul oleh Abang Husni Zarhud Dengan nama Senandung Mata Kaca Oke Buku ini sebenarnya umum-umum saja Buka foto-foto tentang Manusia atau orang-orang di Kepulauan Riau Serta Pemandangannya Ya Pemandangannya Begitulah kira-kira Buku ini tidak dijual bebas Tidak ada di Toko-toko buku Buku ini Buku ini dapat dilihat di perpustakaan Provinsi Di perpustakaan sekolah-sekolah Yang ada di kabupaten dan kota Di Kepulauan Riau ini Buku ini Alhamdulillah Telah masuk Dalam Majalah Foto Nasional Pada tahun 2016 Yaitu Majalah Tip Foto Video Edisi Edisi ke Apa ini ya Edisi ke Edisi bulan Bulan 11 Bulan 11 Tahun 2016 Ini majalahnya Dan buku ini Telah dibahas Di dalam Majalah tersebut Ini Nah Kenapa dibahas Karena buku ini Sepertinya menjadi Fenomena baru Dalam Meracik sebuah buku foto Yang dipadukan Dengan Puisi Jadi Editor Majalah Tip Foto Video ini Tertarik untuk Membahasnya Dan Dimasukkanlah Pada Edisi ke Sebelat Pada Tahun 2016 Ya Ini dia Senandung Mata Kaca Kebetulan Ini di sini Foto-foto saya Semua yang dipilih Sama editornya Oke Kawan-kawan Sahabat Fotografi Kalian juga bisa Seperti ini Kalian bisa Produksi Buku foto Dan itu Dan itu Kalau menurut saya Bukan wajib Tapi Sebaiknya Buatlah Buku foto Kalau ada rezeki Buatlah buku foto Untuk dirimu sendiri Karena Karyamu itu Paling tidak Meninggalkan Jejak Untuk Generasi Berikutnya Karena foto Foto itu Sifatnya Dokumentasi Jadi Foto yang Kita buat sekarang 10 tahun lagi Belum tentu Momennya akan Sama Tempatnya Juga Spotnya Juga akan Berbeda Jadi Tidak ada Salahnya Kalau kita Mencetaknya Dan Mendokumentasikan Menjadi Satu Inventarisasi Buku foto Untuk Pribadi kita Syukur-syukur Ada yang Pihak-pihak Yang mau Mensponsori Dengan kerjasama Tentunya Untuk Diperjualbelikan Atau Bagaimana caranya Begitu Nanti Yang penting Kalau saran saya Lebih baik Buat buku foto Itu Lebih baik Untuk meninggalkan Jejak Sebuah karya foto Bagi dirimu sendiri Karena Saya sudah Memikirkan Buku foto ini Sejak Lebih kurang 809 tahun Yang lalulah Tapi Mulai Ada Terbuka jalan itu Sejak 2011 Di buku foto Saya yang pertama Nanti Kita Bahas Di lain Kesempatan Oke Kawan-kawan Sahabat fotografi Terima kasih Sudah melihat Video saya ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Yang penting Termotivasi Untuk Kalian-kalian Semuanya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax